Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube saya Nama saya Mila Ini saya sekarang ada di daerah Fatmawati, Cipete Selama 24 jam makan pagi Siang malam saya akan cobain Kuliner-kuliner yang lagi hits Di daerah ini Saya sekarang di stasiun MRT Cipete Gak jauh ada Food court namanya Bandung Raya Masuk aja disitu ada dimsum Yang lagi viral namanya Kaibun Dimsum Satu porsinya Rp22.000 Isinya gede-gede, 4 Nah ini saya cobain Yang kulit Tahu goreng Ini kulit tahunya bisa digoreng Bisa direbus, tapi saya pilihnya yang goreng Saya belinya yang Kulit tahu Udang Tapi isinya ada campuran ayamnya juga Udang dan ayam Ayamnya banyak banget, potongannya Gede-gede, jadi puas Cili oilnya juga enak Cili oilnya gak pahit Cuman awal-awal dia gak begitu terasa pedes ya Baru terasa pedes Kalau udah lama-lama Terus saya juga pesen yang hisitkau Kalau hisitkau ini isinya ayam Jadi cuman beda di kulit aja ya Tapi isinya sama Ayamnya tuh banyak banget Dan isinya gede Kalau yang hisitkau ya Kulitnya biasa Kulit dimsum gitu Dan minumnya saya pesen di Boots sebelah Agung dimsum ini Viral di tiktok Jadi sering banget lewat di FYP Dan saya lihat di google tuh ratingnya 4,7 Dari Tadi 400an reviewer Mungkin yang bikin dia viral itu Karena ukurannya besar-besar ya Itu ya lumayan sih Kalau untuk kualitasnya kayak begini Ayamnya itu banyak banget Isinya ayam semua Dan ukurannya besar-besar Kalau untuk seporsi 20 ribuan sih Menurut saya itu Murah sih Masuknya sih ke murah ya Tapi karena saya cuman makan sendiri Jadi saya cuman pesen 2 porsi Sebenernya masih banyak banget Yang pengen saya cobain Karena dia totalnya tuh ada 19 Cuman ada juga yang gak ada Jadi Enaknya sih kalau disini tuh Makannya ramen Jadi bisa pesen banyak menu Terus bisa tuker-tukeran Ada juga yang manis Kayak bakpau sama mochi Itu kan manis ya Ada juga ceker ayam Terus yang saya lihat di google reviewnya sih Yang favorit disini tuh Yang kumis naga Somai-somainya juga menarik sih Somainya tuh rasanya banyak juga Ada somai ayam, cumi, udang Tapi karena saya cuman makan sendiri Dan abis ini masih mau makan banyak lagi Di daerah sekitar Fatmawati ini Jadi ya saya tahan diri Untuk pesen cuman 2 porsi aja Tapi next time Saya pasti akan balik Dan nyobain yang lain-lain Chili oilnya juga lumayan enak Gak pahit Dan pedesnya Itu belakangan ya Pedesnya baru terasa Belakangan semakin lama semakin pedes Dan dia juga jualan Chili oilnya di botol gitu Jadi enaknya kalo kesini tuh Ramean biar bisa sharing Dan enaknya datengnya juga Sorean Supaya gak panas Sekarang saya jalan nih Jalan sekitarnya 300 meter deh 400 meter gitu Dari stasiun MRT Cipete Ke cafe namanya The Coffee Quotes Nah ini tempatnya Comfy banget Kecil Tapi dia Comfy ya Pilihan menunya tuh Banyak makanannya Tapi saya tanya Katanya yang favorit disini Mie ayam Yaudah jadi saya pesen mie ayam Sama biasa Es americano No sugar Nah mie ayamnya ini Harganya standar lah Standar harga cafe Tapi yang unik adalah Mie ayamnya tuh Mirip sama mie Yang abang-abang Yang saya suka Tapi bedanya Dagingnya banyak Mie nya juga Mie nya mirip banget Saya suka banget Tipe-tipe mie Kayak gini Terus saya juga Nyobain cookiesnya Ini cookiesnya Tipe soft cookies Yang chewy Dan dalemnya tuh Isinya tuh Yang melting gitu Coklat ini Saya belinya yang coklat Cuman ada juga Yang rasa lain Kayak nutella Terus ada triple coklat Juga Ini harganya Rp28.000 Saya bergerak lagi Ke stasiun Hajinawi Ini stasiun yang matinya Setelahnya Cipete Setelah stasiun Cipete Nah disini tuh Ada warung Bali Jualnya ya Nasi Bali Dia jualnya Nasi campur Bali aja ya Cuman disini tuh Halal Jadi gak ada portnya Cuman pilihannya tuh Cuman nasi Bali Ayam sama sapi Liat Itu Sambel Sama sayurnya Terus Ayam suwir Miller banget Tempatnya Gak gede ya Kecil Tapi rame Terus banyak Abang gojeknya Di depan Ini ratingnya Juga tinggi ya Wajar Karena Liat nih penampakan Piring saya Ini Estetik banget Dan sangat Menggiurkan Ini banyak banget nih Lauk-lauknya Dan bisa dibayangin Ini berbagai macam Rasa Dan tekstur Nih pastinya Ini bener-bener kayak Komplit banget Itu sambel matahnya Dikasih telur Terus ada sayur Ayam suwir Sate ayam Sate lilit tuna Ada sambelnya juga Yang merah Terus kulit ayam Dan ayam goreng crispy Ada juga kacang goreng Saya udah gak sabar Pengen nyobain Tapi ini saya penasaran banget Sama nasinya Karena nasinya itu Unik banget Nasinya Baru kali ini saya lihat Ada nasi Bali Yang pake nasi merah Walaupun ini Nasi merah Kayak campur sama nasi putih Supaya tetep Empuk Tapi Unik karena Nasinya sendiri itu Udah ada rasanya Jadi nasinya sendiri itu Udah dibumbuin Nasinya dibumbuin Plus kayaknya tuh Ada kuahnya juga Dari Kuah ayam suwirnya Dan Tasty gitu loh Kuah ayam suwirnya itu Betul-betul tasty Ayam suwirnya itu tasty Terus Sayurnya itu Seger Crunchy Sayur tumisnya ya Jadi kalo kita makan tuh Perpaduannya tuh Betul-betul Pas banget Kulit ayamnya tuh Juga Garing banget Terus Sambal matahnya Pedasnya tuh cukup Jadi kayak Gak terlalu pedas Yang sampe Pedas banget Keringetan Tapi Ya cukup lah Buat saya Ini pedasnya Cocok Sesuai Pas Sekarang kita Cobain Sate ayamnya Ini Sate ayamnya Juga Gede banget Dan Sangat-sangat Empuk The best Banget Pokoknya Ini dia Rasanya Manis Jadi Yang lain-lainnya Tadi kan yang gurih Terus Ini sate ayamnya Manis Jadi Balance Gitu loh Dan Sate Lilit tunanya Ini sih Yang juara Yang paling saya suka Sate lilit tunanya Bumbunya tuh Terasa Dan Tunanya Juga berasa Gitu Ini Kalo buat saya Kalo saya kasih Rating di google Ini saya kasih Lima Sini Bintangnya Karena ini Bener-bener Enak Bahkan Kayaknya Ini Nasi Bali Terenak Yang pernah Saya makan Karena Biasanya Saya juga Kalo makan Nasi Campur Bali Itu kan Di restoran Soalnya Kalo Ke Balinya Pun Kalo Nasi Campur Agak Susah Cari Yang halal Nah Ini Halal Tapi Nggak Di Restoran Dan Rasanya Lebih Enak Daripada Yang Di restoran Restoran Harganya Pun Nggak Mahal Untuk Satu Paket Komplit Kayak Begini Cuman Rp38.000 Tapi Dapet Lauknya Banyak Banget Nah Ini Belum Saya Coba Ini Ayam Goreng Ayam Ayam Goreng Digoreng Crispy Banget Bumbunya Cuman Asin Doang Sebenernya Tapi Garing Garing Banget Tapi Lembut Jadi Cocoknya Dimakan Dimix Sama Nasinya Sama Sayurnya Jadi Dia Balance Rasa Asin Nah Ini Kita Save The Best For Less Ini Favorit Saya Sate Ayam Ini Favorit Kedua Sih Sebenernya Favorit Saya Yang Paling Paling Favorit Dari Piring Ini Satelit Tuna Tapi Sate Ayam Ini Saya Juga Suka Karena Empuk Empuk Banget Sayangnya Waktu Saya Mau Pesen Satelit Katanya Belum Ada Belum Ada Atau Enggak Ada Tapi Kayaknya Belum Ada Karena Ya Mungkin Karena Rame Jadi Mereka Mengutamakan Untuk Yang Order Untuk Di Nasi Campurnya Jadi Satelitnya Itu Rasanya Ikannya Berasa Terus Ada Campuran Kelapanya Parutan Kelapa Yang Menambah Rasa Gurih Dan Ada Manis Manis Terus Terus Bumbunya Itu Bumbu Kuning Khas Bali Jadi Berempah Banget Dan Wangi Terakhir Makan Malem Saya Ke Jiroku Ini Lokasinya Di Ruko ITC Fatmawati Namanya Ruko Duta Kayaknya Nah Ini Tempatnya Jepang Jepangan Banget Ini Cikan Katsudon Kuala Apa Beef Dari Yaki Sama Gyoza Ini Ini untuk Apa sih Oh Untuk Gyoza Sebenarnya Ini Yang Terkenal Ramen Tapi Katingnya Datang Duluan Karena Kita Sangat Halus Sekali Ini Ocha Ocha Reveal Ya Kuala Ocha Dan Leciti Disini Ya Ini Dia Reveal Ya Kita Reveal Dulu Ini Revealnya Nih Dua bikin Video reaction Oke Mari kita Mencoba Ciment Cidol Ini Gyozanya Gimana Gyozanya 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 Kita Lihat Isinya Ini Ada Chicken Katsu Tentu Saja Di bawahnya Ada Nasinya Kita Lihat Potongan Chicken Katsu Seperti Ini Oh Ada Kecap Kecap Terus Ada Telur Ini Ada Daun Daun Apa Ya Gimana Rasanya Enak Beef Teriyaki Masih Panas Shhh Oh Tau 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 rasa Miso Miso Ada Rasa Miso Miso Dik Tau 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.